Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada perbincangan kali ini, kita akan membahas tentang, wah judulnya menarik ya, yaitu meningkatkan minat dan partisipasi mahasiswa terhadap politik kontemporer. Judulnya keren. Kita akan berbincang dengan seorang mahasiswi, Sifah Pitria Inayah. Apa kabar Sifah? Ya, benar. Baik Pak, Alhamdulillah. Sangat ya. Jadi si Pak Pitria Inayah, seorang mahasiswi Sistim Formasi, sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jakarta ya. Kemudian ada minat terhadap bidang politik ya, karena pengalamannya dari organisasi, mulai dari Karang Taruna ya, organisasi di kampus dan lainnya. Ya, mungkin nanti selain karirnya sebagai profesional, pengusaha, atau mungkin nanti juga bisa masuk ke Dewan ya, anggota Dewan mungkin. Amin Pak. Nah, saudari Sifah Pitria ya, Jadi, bagaimana nih pemahaman Anda tentang politik kontemporer ya, dan mengapa relevan untuk mahasiswa ya? Menurut saya, politik kontemporer itu merujuk pada isu-isu politik yang terjadi saat ini, termasuk dinamika kekuasaan, terus kebijakan publik, dan gerakan sosial yang mempengaruhi masyarakat. Nah, jadi itu mahasiswa adalah kompok kritis dan intelektual yang memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sosial. Nah, relasansi ini terletak pada dampak langsung dari kebijakan politik itu sendiri terhadap kehidupan mereka seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan untuk bereskesi, Pak. Ya, menarik sekali saudari Sifah yang bisa kita sorot, ya, disorot, yaitu bahwa mahasiswa adalah kelompok kritis, ya. Dia harus kritis, mahasiswa itu, ya. Berdiri kritis dan kelompok intelektual. Dan tentu saja memiliki peran penting, ya, dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, ya. Jadi, peran mahasiswa dalam perpolitikan Indonesia cukup eksis, ya. Ada gerakan-gerakan yang berpengaruh kepada kehidupan berbangsa dan benegara, saudari Sifah, ya. Jadi, sebagai kelompok yang peka, harus peka, ya. Mahasiswa harus peka, ya. Harus begitu peka kan sensitif, ya. Terhadap kuat, terhadap perubahan, ya. Jadi, mahasiswa itu harus tahu dinamika politik, ya. Apa yang disebut dengan kontemporer tadi sudah Anda jelaskan. Jadi, bagaimana melihat isu-isu politik yang ada sekarang, kekinian, ya. Termasuk dinamika kekuasaan. Bagaimana nih sekarang? Peralihan kekuasaan berjalan lancar atau bagaimana, ya. Mahasiswa harus menggeritisinya. Ya, itulah politik kontemporer, ya. Kemudian, menyangkut hal lain misalnya, ya. Jadi, mahasiswa itu harus memahami konteks apa dibalik setiap keputusan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah, ya. Intinya harus punya argumen yang berbasis fakta dan data, ya. Anda, mahasiswa sistem informasi, harus ada datanya, nih. Argumen Anda, argumen para mahasiswa harus mengacu kepada data dan fakta, ya, begitu, ya. Nah, saudari Sipa, kemudian mengapa mahasiswa cenderung kayaknya kurang tertarik, nih, pada politiknya sebagian, ya. Gimana, nih? Apa Anda melihat gejala yang seperti itu? Seringkali di kampus-kampus atau di lingkungan masyarakat, ada beberapa alasan umumnya. Jadi, tuh, misalnya adanya kurangnya informasi atau anggapan bahwa politik tuh dalam beberapa mahasiswa bisa beranggapan kayak politik tuh membosankan atau kotor, juga mereka tuh kurang percaya pada sistem. Jadi, tuh, media seringkali menyajikan berita politik yang secara kaku dan monoton, Pak. Jadi, beberapa mahasiswa mungkin merasa bahwa politik tuh kayak kurang tepat dalam penyajiannya atau bisa jadi politik itu tidak dekat dengan kehidupan mereka, Pak? Ya, cerdas sekali. Anda punya pendapat, ya, memang, ya. Di sini kurang informasi, ya, kalau sekarang informasi sih berlimpah. Cuman, mahasiswa mungkin belum memilah, ya, sebagian. Mana berita informasi, informasi yang penting, menyakut politik, mana yang hoax, ya. Juga kadang-kadang dianggap membosankan, bahkan kotor. Jadi, ada yang beranggapan politik kotor. Padahal, ya, kita berbangsa dan bernegara, ya, harus dengan politik, ya. Jadi, di sini juga ada ketidakpercayaan pada sistem negara-gara suka nakal, suka curang, ya. Jadi, ada pihak-pihak tertentu yang main curang di dalam berdemokrasi, di dalam berpolitik. Sehingga orang jadi tidak tertarik, ya, tidak percaya lagi. Ini jadi apa namanya, jadi apatis, begitu, ya. Sehingga apa, ya, artinya angka partisipan dalam pemilihan umum, pilkada, misalnya, ada satu daerah yang hanya 50 persen, ya. Jadi, relatif rendah, ya. Karena apa? Karena, ya, mungkin tidak percaya pada penyelenggara. Karena banyak-banyak kutip nakalnya. Makanya, pada para, apa namanya, yang diberi amanah, jangan coba-coba nakal, ya. Kalau Anda nakal pos, maka mahasiswa nanti ada keengganan. Kalau mahasiswa sudah enggan, bahaya besar, ya. Bahaya, Pak. Bagi bangsa negara kita, bahaya besar. Kemudian, disini, partisipasi pemuda dalam pemilu, misalnya, ya. Juga, pada era cenderung rendah, ya. Karena merasa bahwa suaranya tidak terwakili, ya. Kemudian, juga, disini harus ada upaya kembali dari, terutama dari pemerintah, ya. Untuk membangun kepercayaan, ya. Menajikan politik yang sehat. Politik yang bersih, ya. Sehingga menarik generasi muda, termasuk mahasiswa. Nah, saudari si Pak Pitria, ya. Bagaimana, nih, cara membuat politik itu supaya makin menarik minat mahasiswa, nih? Menurut saya sebagai mahasiswa, Pak, bisa, politik itu bisa menarik dengan kayak, seperti pendekatan kreatif, Pak. Nah, jadi, seperti diskusi interaktif, atau konten-konten yang menarik dan edukatif di media sosial. Nah, sehingga tuh penyelenggara acara dengan figur publik muda juga itu bisa menarik perhatian mahasiswa yang sekiranya tuh penyampaiannya menarik dan meningkatkan minat dari mahasiswa sendiri. Jadi, nah, hal ini menunjukkan bahwa politik itu nggak harus formal, tidak harus formal. Mereka bisa dibahas dalam konteks kehidupan sehari-hari mahasiswa. Bisa diamalkan juga dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, Pak. Ya, menarik sekali. Memang, ya. Harus ada kreatifitas di dalam bagaimana, misalnya Anda tadi sebutkan contoh, membuat konten edukatif di medsos. Seperti yang kita buatin sekarang, ya. Jadi, ada pembauran, ada kolaborasi antara figur muda dengan figur yang tidak muda lagi, ya. Untuk membuat konten politik, ya. Mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, termasuk mahasiswa, ya. Jadi, memang itu selaras dengan apa yang kita kerjakan melalui media sosial, YouTube, ya, dan media-media lainnya, ya. Sehingga bisa makin menarik minat mahasiswa terhadap bidang politik, ya. Jadi, di sini, misalnya di organisasi-organisasi kampus bisa ada simulasi sidang parlemen atau debat kebijakan. Harus ada debat, ya. Memang ada lomba debat, ya, di perguruan tinggi, antar kampus, antar mahasiswa, ya. Ada lombanya itu, kalau tidak salah, dari Dikti, ya. Dari Direkturat Tendal Pendidikan Tinggi, debat dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, ini harus ada ajang khusus debat di bidang politik, ya. Nah, jadi kan ini yang ada umum-barumum, ya. Harus spesial khusus, ya, debat di bidang politik, termasuk simulasi sidang parlemen. Yang sedang parlemen yang berkualitas. Jangan setuju, setuju. Nah, itu udah tidak berkualitas, ya. Paduan suara, itu, ya. Jadi, wakil rakyat bukan paduan suara. Lagu siapa, coba, ya? Hah? Tengah? Aduh, kurang tahu siapa. Ya, lagu siapa wakil rakyat bukan paduan suara. Ya, ada lagunya terkenal dari Iwan Pals. Wakil rakyat bukan paduan suara. Jadi, memang harus dinamis, ya. Wakil rakyat itu harus menyuarakan, ya, suara rakyat, ya. Bukan suara parpolnya, bukan suara siapa pimpinan parpolnya, ya. Siapa yang berkuasa, tapi mewakili rakyat. Jadi, ada rakyat dari daerah pemilihan mana, itulah yang diwakili, ya. Suaranya bagaimana, ya. Juga harus ada, apa namanya, pemanfaatan media sosial seperti YouTube kita, ya. Iya, benar. Jadi, memang banyak sekarang tokoh-tokoh politik yang punya TikTok, punya IG, ya. YouTube. Ya, untuk bagaimana membahas isu-isu politik, ya. Harus singkat dan menarik, ya. Jadi, yang jangan 2 jam, gitu, ya. Juga jangan melatih, jangan teku, gitu, ya. Tapi harus menarik, karena mahasiswa itu kan anak muda, ya, umumnya, ya. Mahasiswa itu sebagian besar, ya, anak muda. Iya, benar, Pak. Ada daya tarik bagi mereka. Kemudian, saudari Sipapitria Indayah. Nah, di sini, apa saja manfaat konkret, yang konkret, ya. Bagi mahasiswa yang terlibat dalam politik. Misalnya, mahasiswa ikut gabung dengan salah satu parpol. Parpol apa saja, bolehlah, ya. Yang penting, parpol yang... Ya, artinya semua parpol bagus, lah, ya. Jadi, apa, jadi bagaimana, nih, manfaat konkretnya? Manfaat bagi mahasiswa itu sebenarnya banyak, Pak. Dan ada juga contohnya dalam ruang lingkung kampus. Misalnya manfaatnya itu, mahasiswa itu bisa paham dari hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Setelah itu, ada juga untuk mahasiswa bisa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Dan yang paling utama itu, mahasiswa bisa menjadi agen perubahan sosial. Serta, mahasiswa itu bisa membentuk jaringan dengan komunitas atau organisasi yang berpengaruh dalam kampus. Contohnya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, Dewan Perwakilan Mahasiswa ini, dalam setiap tahun, kalau saya amati dan saya mengikuti media sosialnya itu, kadang mereka juga menyuarakan di depan kampus dan menyuarakan pikiran kritis dari mahasiswa-mahasiswa lainnya, Pak. Ya, memang menarik sekali, ya. Jadi, manfaat konkretnya banyak, tentu saja, ya. Jadi, tadi Anda sebutkan contohnya. Jadi, sebagai hak dan kewajiban warga negara, ya harus dengan tahu bagaimana negara dijalankan melalui sistem pemerintahan yang demokratis. Ya, demokratis tentu saja bisa berjalan karena adanya proses politik, ya. Dan mahasiswa harus tahu itu. Harus paham dan harus bisa berpartisipasi. Kemudian, itu tadi berpikir kritis, ya. Jadi, jangan main tipu-mentipu, begitu, ya. Harus logis, kritis, analitis, ya. Jadi, tidak boleh ada manipulasi. Harus ada, apa namanya, keterbukaan, objektif, dan sebagainya. Juga, mahasiswa kan sebagai agen perubahan sosial, ya. Jadi, mahasiswa itu calon... Iya, benar, Pak. ...pada periode mendatang, kan, yang memimpin sekarang itu nanti makin bertambah usianya, yang nanti pensiun, dan sebagainya, yang berganti dengan yang muda-muda, termasuk dari kalangan mahasiswa, ya. Dan para pemimpin di negara kita, ya, hampir semuanya adalah berlatar belakang mahasiswa dulu, ya, dulunya, sebagai mahasiswa, ya. Itu, mereka dari kampus hampir semuanya, ya. Kemudian, itu tadi yang penting juga adalah membentuk jaringan dengan komunitas atau organisasi yang berpengaruh. Nah, ini dia, ya. Jadi, mengembangkan relasi jaringan. Ini yang penting bagi mahasiswa, ya. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam komunitas yang berpengaruh. Kepada organisasi yang berpengaruh, ya. Ini tentu akan memperlancar karir kita, ya. Memperlancar bagaimana kita lebih dikenali, ya. Lebih mudah dalam banyak urusan. Mana organisasi yang berpengaruh, mana komunitas yang berpengaruh. Jadi, harus meling, membuat link kemana-mana, ya. Link positif, tentu, ya. Dan, Sudari Sipa, memang ini untuk karir dan kehidupan sosial, ya. Kita jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, ya. Kuliah pulang, kuliah pulang, ya. Tidak tahu situasi, tidak tahu, ya, modul, belajar modul terus, begitu, ya. Jadi, hanya mengikuti akademi, itu pun bagus, tapi belum cukup, ya. Jadi, harus terlibat di dalam kegiatan politik, supaya bisa paham terhadap proses pengambilan keputusan, ya. Sehingga nantinya memperkuat posisinya sebagai anggota masyarakat. Jadi, kalau Anda tahu dan mengerti politik, nanti Anda akan bisa mengambil keputusan, dan posisi kita dalam menghadapi tantangan makin menguat. Menguat, kan, ya. Jadi, kita itu setiap hari harus makin menguat, makin melemah, ya. Makin kuat, makin kuat, makin daya tahannya makin tinggi, makin beradaptasi, makin daya saingnya makin tinggi, ya. Karena hidup adalah persaingan. Benar nggak hidup adalah persaingan? Benar, Pak. Jadi, berlomba-lomba. Hidup adalah berlomba-lomba. Dari mulai kita dalam proses pembentukan sebagai individu manusia, menurut biologi, ilmu biologi, ya. Sampai kita nanti di hayat, itu adalah kompetisi. Benar nggak? Benar, Pak. Contohnya, kita dulu dari sepasang ayah dan ibu, ya. Suami istri. Sebelum kita terbentuk, kan, ada namanya proses pembuahan. Ini biologi, ya. Dalam konteks biologi, ya. Satu sel telur yang dibuahi oleh mungkin satu miliar sperma. Sel sperma, ya. Nah, yang jadi itu cuma satu. Yang jadi cuma satu, ya. Dan kita itulah yang jadi. Berarti kita itu adalah hasil kompetisi yang maha ketat, ya. Eh, yang sangat ketat. Dari miliaran sel sperma yang nempel ke sel telur, cuma satu. Lalu proses kehamilan, sembilan bulan sekian hari, lahirlah kita. Ini hasil kompetisi, ya. Kita masuk sekolah juga kompetisi, kan, ya. Iya, benar, Pak. Tidak semua teman-teman kita. Tidak satu, dua. Iya. Tidak semua teman seusia kita bisa sekolah, bisa kuliah, ya. Kita kompetisi. Iya, benar. Anak muda 19-24 tahun yang bisa kuliah mungkin hanya 20 persen, ya. 80 persennya tidak bisa kuliah. Karena berbagai kendala, terutama ekonomi, ya. Kemampuan biaya, dan sebagainya. Kemampuan lainnya, ya. Kemudian nanti cari kerja juga kompetisi, ya. Kita kompetisi dengan teman-teman sekelas, ya. Dengan teman-teman satu fakultas, dengan teman-teman satu universitas, dengan teman-teman sejakarta, dengan teman-teman seindonesia, dengan teman-teman seasia tenggara, dengan teman-teman se dunia. kompetisi global untuk mendapatkan pekerjaan, dan sebagainya, ya. Dapat jodoh kompetisi bukan. Gimana tuh? Di tangan dulu, Pak. Kompetisi bukan dapat jodoh. Ya, termasuk kompetisi juga akan persaingan, ya. Karena masing-masing mencari yang paling menarik, kan, ya. Iya, kan, yang paling menarik. Jadi pasangan kita itu yang paling menarik, kan. Nah, artinya dipilih. Pemilihan adalah kompetisi. Sama dengan pemilihan Bupati, Wali Kota, Gubernur, kan dipilih, ya. Mencari jodoh juga memilih dan dipilih. Sama, ya, prinsipnya, ya. Kemudian, ya, sikat-kata nanti kita meninggalkan kompetisi, ya. Karena, Pak, lahan kuburan itu semakin sempit, coba, ya. Sehingga orang, banyak yang tidak bisa dimakamkan di Jakarta, akhirnya dipulangkan ke kampung jenajahnya. Karena di Jakarta sudah penuh. Tidak bisa berkompetisi. Sudah ditumpuk, ya, di Jakarta. Ditumpuk, ya. Iya, benar, Pak. Kompetisi juga, tuh, untuk mendapatkan, apa, ya, alam barja, kuburan, ya. Kalau masuk alam barja, sih, semuanya masuk alam barja, ya. Nah, ya, kemudian kita itu tadi, bagaimana persiapan menjadi pemimpin yang bijaksana di masa depan. Artinya, ya, pemimpin itu hasil kompetisi, ya. Kemudian, Sudari Siva, di sini, mungkin Anda bisa memberikan contoh mahasiswa yang berhasil membawa perubahan melalui persiapan politik, men. Ada contohnya? Banyak contoh inspiratif, Pak, seperti Malala Yawustafzai, yaitu yang memperjuangkan pendidikan di Pakistan atau gerakan mahasiswa di Indonesia selama masa reformasi tahun 1998. Nah, mereka ini membuktikan bahwa partisipasi mahasiswa dapat menghasilkan dampak yang besar bagi masyarakat atau sosial, Pak. Ya, ada contoh yang menarik, ya, legendaris, namanya siapa tadi? Malala Yawustafzai. Ini adalah tokoh yang memperjuangkan pendidikan di Pakistan. Nah, mungkin bisa googling siapa beliau, ya. Dulu waktu mahasiswa beliau, ya. Kemudian ada gerakan 1998 di Indonesia, gerakan reformasi. Nah, sekarang sudah tokoh-tokohnya sudah pada jadi tokoh nasional. ada yang jadi menteri dan sebagainya, ya. Dan memang ini menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dapat menghasilkan perubahan besar, ya. Dan di sini memang di Indonesia tahun 1998 Anda 1998 belum lahir, ya? Belum, Pak. Lahir tahun 2000 berapa? 2000-an. Belum. 2004, Pak. 2004. Oh, iya, masih. Sangat mudah sekali, ya. 2004. 2004 berarti sekarang 20 tahun, ya. Jadi, 98, 6 tahun Anda sebelum lahir, itu memang terjadi reformasi, ya. Di Indonesia. Dan ini mahasiswa berperan, ya. Terutama dalam apa namanya, dengan apa inti perjuangan adalah bagaimana melawan KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya. Asiswa punya kekuatan utama dan membawa perubahan di tatanan politik. Persoalannya, apakah KKN itu sekarang sudah berhasil di berantas? Ada itu tadi, ya. Korupsi, kolusi, nepotisme, apakah sekarang sudah makin sedikit? Itu pertanyaannya, ya. Nah, kita bahas nanti pada periode bincang santai lainnya, ya. Nah, Sudari Siva, bagaimana ini cara kampus dalam mendukung mahasiswa untuk lebih terlibat dalam politik? Ini kampusnya harus mendukung, jadi supporting system. Bagaimana menurut Anda? Mungkin kampus bisa men-support mahasiswa dalam politik itu dalam hal menyediakan platform di KUCI seperti kegiatan seminar atau kegiatan berbata kemudian ada lagi untuk kampus bisa menyediakan dalam bentuk organisasi mahasiswa yang berfokus pada fokus dalam kebijakan mahasiswa untuk lebih terlibat dalam politik itu untuk bisa memvalidisi untuk mendorong kebebasan berekspresi dan dengan menjaga netralitas dan ruang di KUCI yang aman Pak memang kampus itu artinya tempat mahasiswa menimba ilmu dan mengembangkan dirinya paling tidak memilihkan platform diskusi seminar debat banyak di kampus-kampus ajang-ajang mahasiswa untuk mengadakan pemilu pemilihan mahasiswa pemilihan ketua BEM ketua HIMA dan sebagainya ada di kampus itu merupakan bagaimana mahasiswa praktek politik secara langsung kemudian membentuk organisasi kemahasiswaan UKM yang berfokus pada advokasi kebijakan jadi ada UKM khusus mengenai advokasi kebijakan pendampingan dan sebagainya kemudian mendorong kebebasan berekspresi tadi seperti semua Anda jelaskan jadi mendorong netralitas dan ruang diskusi yang aman jadi bagaimana menegakkan aturan-aturan mengenai pilkada misalnya mensosialisasikannya kemudian evaluasi apakah terjadi kecurangan dan sebagainya mengadakan advokasi jadi disini kampus itu adalah ruang awal bagi mahasiswa untuk mempraktekan demokrasi jadi di kampus dulu ya kalau Anda mungkin di RT dulu menjadi apa tadi karangtaruna itu pun dikaitkan dengan organisasi atau politik jadi disini penting bagi kampus untuk netral jadi kampus itu jangan memihak supaya mahasiswa aman dalam mengekspresikan pandangannya kemudian juga disini bisa leluasa bisa positif bisa objektif bisa progresif jadi kampus sebagai naungan kemudian saudari Sipa disini apa peran media sosial Anda ikut medsos banyak ya ada berapa medsos Anda ada 10 mungkin 55 pak jadi medsos disini yang diikuti mahasiswa bagaimana nih supaya bisa meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam politik dalam media sosial itu karena media sosial sangat berpengaruh dalam era digitalisasi sekarang jadi media sosial itu bagi mahasiswa adalah alat utama untuk generasi muda mendapatkan informasi atau menyuarakan pendapatnya pak jadi dengan kampanye yang tepat dalam menyampaikannya politik jadi viral jadi bisa menarik perhatian mahasiswa yang sebelumnya apatis pak nah contohnya seperti membuat tagar gerakan sosial menunjukkan kekuatan media dalam membangun kesadaran politik pak ya memang penting ya medsos tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya dari bangun tidur sampai sedur lagi scroll scroll ya dalam kebaiknya kalau mahasiswa ini mendapat informasi yang positif dari medsos ya dan dimanfaatkan untuk kampanye yang tepat isu politik ya ini memang bisa menjadi booming viral ya isu politik ini tapi harus menarik perhatian mahasiswa ya terutama yang sebelumnya apatis ya contohnya membuat lomba tagar tentang pilkada misalnya ya pilkada aman pilkada sukses pilkada adil pilkada dan sebagainya ya jadi juga tagar gerakan sosial ya jadi ini media punya kekuatan ya media ini luar biasa punya kekuatan untuk bagaimana menyuarakan kesadaran politik ya dari kalangan masyarakat terutama jadi mahasiswa itu bisa memanfaatkan media untuk berkomunikasi secara langsung dengan pengambil kebijakan atau figur politik ya akan ada tokoh-tokoh besar kita tokoh-tokoh nasional yang medsosnya centang biru apa centang hijau centang biru ya centang biru ya jadi udah terkenal jadi masih bisa kontak langsung dengan beliau ya bagaimana bisa berdiskusi ya ada juga yang buka channel youtube misalnya ya yang terpilih jadi gubernur jauh barat sekarang punya youtube yang menarik ya konten-konten sosialnya luar biasa dan itu menjadi salah satu penyebab beliau menang mungkin ya melalui youtube ya juga ada platform lain ada ig ada twitter bentuk kampanye kampanye yang menyuarakan bagaimana politik bersih bisa dijalankan dan bagaimana mahasiswa secara global pun bisa dilibatkan misalnya untuk mendukung kemerdekaan palestina jadi mahasiswa bayangkan suara mahasiswa sedunia sekarang ya tidak melihat lagi bangsa negara agama mengglobal dari new york dari london dari spanyol dari mana-mana sekarang ya dari apalagi temer tengah indonesia apalagi ya jadi seluruh dunia sekarang kompak mendukung kemerdekaan palestina itu mahasiswa di new york luar biasa di australia juga nah saudari pipa bagaimana cara mahasiswa memulai langkah kecil untuk berpartisipasi dalam politik memulai langkah ada langkah besar langkah kecil bagaimana ini langkah-langkah yang untuk memulai ini untuk mahasiswa langkah awal dari yang kecil bisa berupa yang pertama itu bisa mahasiswa bisa membaca berita dari sumber terpercaya jadi dianalisis dulu jangan terpercaya oleh berita-berita hoax gitu untuk yang kedua mahasiswa itu bisa mengikuti organisasi yang mendukung advokasi politik dan yang ketiga mahasiswa ini bisa berpartisipasi dalam pemilu atau referendum dan yang terakhir mahasiswa ini bisa berdiskusi dengan teman atau komunisasi terpercaya terpercaya channelnya channel mana dari media yang terpercaya kemudian mengikuti organisasi yang mendukung advokasi politik bisa saja ikut parpol ikut organisasi LSM kemudian juga harus berpartisipasi dalam pemilu jadi saksi jadi di panitia KPPS misalnya jadi apalah di KPS bisa memanfaatkan kecerdasannya kemudian Sudari Sipa ini merupakan langkah yang sederhana dan berdapat besar harus dari langkah-langkah kecil dulu harus memulai dulu seperti Anda katakan pada perbicaraan bagaimana memulai langkah-langkah kecil paling tidak hadir dulu dalam pilkada dalam pemilu misalnya untuk ikut menyumbangkan suaranya kewajiban menyalurkan aspirasinya juga harus rajin diskusi di cafe di tempat nongkrong yang dibicarakan terlaluan politik belajar menambah wawasan ada klub-klub diskusi kemudian bagaimana menghadapi stigma bahwa mahasiswa yang politik hanya cari panggung ada orang yang berkata demikian bagaimana stigma seperti itu bagaimana menghadapinya mahasiswa menurut saya mahasiswa harus fokus pada niat dan dampak dari aksinya sendiri jadi selama tujuannya jelas dan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar stigma ini lama-kelamaan akan hilang dan transparasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak juga dapat meningkatkan kredibilitas mereka ya memang mahasiswa itu ya harus investasi antara lain dengan aktif dalam kegiatan politik ini bukan cari panggung tapi investasi buat masa depan jadi siapa tahu jadi tokoh nasional tokoh bangsa jadi yang namanya Presiden Soekarno kan dulu tokoh mahasiswa juga beberapa presiden lainnya mahasiswa yang dikenal presiden tertentu juga dulunya aktivis kampus jadi tokoh politik di kampus pada jamannya kemudian terakhir saudari ini ada satu lagi yang menarik disini apa jangka bukan jangka apa dampak jangka panjang jika mahasiswa tidak peduli pada politik apatis saya gak mau tahu apa dampak jangka panjangnya yang pastinya bakal dampak negatif bagi masyarakat jika mahasiswa terus apatis Pak jadi pada resiko kebijakan yang tidak memihak kepentingan rakyat akan berterus terang dalam jangka panjang bisa melemahkan arti demokrasi dalam negara Indonesia dan bisa memperburuk ketimpangan sosial antar masyarakat sosial luar biasa dampak negatifnya jika mahasiswa apatis politik yaitu tadi ada kebijakan yang tidak memihak kepentingan rakyat yang terus berlangsung ini bahaya ada kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak memihak rakyat tapi berlangsung terus karena tidak ada kontrol dari termasuk dari mahasiswa ini akan melemahkan demokrasi jadi negara demokrasi dia akan lemah sistemnya lemah dan akan menimbulkan ketimpangan sosial jadi bahaya apatis mahasiswa menyebabkan kehilangan generasi pemimpin yang kritis jadi bagaimana kalau bangsa ini tanpa pemimpin yang kritis hanya pemimpin yang karbitan hanya pemimpin yang apa adanya bahaya kita negara besar dengan kita negara besar dengan 280 juta penduduk nanti 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 300 juta bagaimana kalau tidak ada pemimpin yang berkualitas bagaimana kalau tidak ada pemimpin yang visioner yang progresif ini nasib ratusan juta orang dipertaruhkan ini tergantung pada mahasiswa kemudian ketidakpedulian terhadap politik juga banyak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab nah ini ada oknum-oknum yang bermain yang memanfaatkan sistem demi kepentingan pribadi nah ini ya jadi ini contoh yang konkret kalau tidak ada evaluasi tidak ada kontrol tidak ada apa namanya respons dari mahasiswa terhadap bidang politik tidak peduli jadi ada oknum atau pihak yang seolah diberi ruang ini oknum-oknum biasanya tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan sistem dan kepentingan pribadi kepentingan pribadi bukan kepentingan rakyat jadi rakyat dibiarkan rakyat suaranya diredam tapi diutamakan keluarganya pribadinya dan sebagainya ya saudari Siva menarik sekali diskusi kita pada edisi kali ini jadi mudah-mudahan bermanfaat mungkin ada yang disampaikan sebagai kata penutup untuk mahasiswa dan generasi muda kaitannya dengan berpolitik silahkan untuk dari diskusi podcast hari ini besar dalam politik kontemporer ini nah dengan melakukan langkah positif proaktif dan proaktif serta dukungan dari komunitas atau organisasi mereka mahasiswa bisa membawa perubahan besar dan perubahan sosial yang besar bagi masyarakat untuk berubah pada hal yang lebih positif lagi jadi mari mahasiswa semuanya politik sebagai alat perubahan dan bukan sekedar wacana kalimat terakhir menarik kita tegaskan mari para mahasiswa sekalian seluruh Indonesia kita jadikan politik sebagai alat perubahan alat perubahan karena yang lebih baik bukan sekedar wacana terima kasih dari si Pak Fitria terima kasih Pak Mircadi manapun berada Wassalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh Jura